Saya yang berada di Jakarta Pusat, namun saat ini yang terjadi adalah rapat konsultasi yang menghadirkan DPD 1 dan DPD 2 dari Pakai Gokar yang diundang oleh tubuh Abu Rizal Bakri masih terus berlanjut dan insiden yang terjadi, kerjuhan terjadi pada saat agenda pengarahan yang telah dilakukan oleh Abu Rizal Bakri pernah berlangsung kurang lebih selama 20 menit, lalu terjadi sebuah insiden di bagian belakang dari Ruang Rizal Bakri di mana ada seorang penyusup yang menyerang salah satu kader politisi Pakai Gokar yaitu Ali Buktar Bukaban dan kami akan sadikan sedikit suasana pada saat kerjuhan terjadi Suasana Rizal Bakri tersebut sekali lagi berita terjadi sekitar pukul 9 pada saat pengarahan Abu Rizal Bakri ketua umum hasil dari Munas ke-9 di Bali tengah berlangsung dan saat ini kami juga melihat dari jarak kami berdiri saat ini ada Ali Muhtar Ngabani, kader politisi Pakai Gokar yang di tubuh pengurusan Abu Rizal Bakri menjabat sebagai wakil sekretaris jeneral dan kita akan mendengar juga sedikit bagaimana sebenarnya